Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya baik di video ini saya membahas 5 cara mengatasi download tertunda di playstore alias tidak bisa download aplikasi di playstore dengan notif download tertunda bagi teman-teman yang ingin download aplikasi di playstore namun gagal terus dengan adanya notif download tertunda nah disini saya akan memberikan 5 cara atau solusi untuk mengatasi download tertunda di playstore ini langsung saja kita ke tutorialnya baik yang pertama yang harus kita perhatikan pertama disini adalah info aplikasi ya atau disini info playstore jadi kita masuk aja pada info aplikasi playstore disini kalau kalian sudah membuka semua aplikasi di layar beranda klik aja disini tekan lama playstore lalu klik info aplikasi nah di info aplikasi ini ada penyimpanan jadi pertama kita klik aja penyimpanan nah disini ada yang namanya file change change itu apa? change itu adalah sampah aplikasi jadi setiap aplikasi memiliki sampah yang berupa change jadi semakin kita sering membuka aplikasi maka semakin banyak juga change yang akan terkumpul dan jika kita tidak membersihkannya akan menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan normal oke disini kita hapus aja change klik hapus lalu bersihkan change oke setelah change ini bersih atau terhapus langkah selanjutnya disini kalian bisa klik paksa berhenti jadi paksa berhenti disini untuk menonaktifkan playstore sementara ya tidak menginstall playstore dan playstore akan kembali aktif saat kita membukanya nanti klik aja paksa berhenti lalu selanjutnya disini ada perizinan aplikasi nah di bagian perizinan aplikasi disini harus kita pastikan semuanya diizinkan karena izin aplikasi ini adalah setting dasar ya atau pengaturan dasar yang harus kita selesaikan jika kita tidak menyelesaikan izin aplikasi ini menyebabkan playstore tidak berjalan dengan semestinya atau tidak berjalan dengan normal jadi kalau ada bagian izin aplikasi yang ditolak jadi ada izin aplikasi yang ditolak oke saya ulangi maaf kepencet keluar nah jika ada izin aplikasi yang ditolak seperti ini contohnya contohnya lokasi ada di bagian ditolak sini kalian harus mengizinkannya caranya klik aja seperti ini lalu klik izinkan oke setelah izin aplikasi ini selesai langkah selanjutnya adalah kita cek memori ya nah disini kita harus cek memori atau cek penyimpanan internal jadi untuk download aplikasi disini kita memerlukan ruang penyimpanan internal yang cukup ya jadi minimal kita memiliki 100-200 MB ruang penyimpanan internal ya atau 1-1 GB ya kenapa? karena kita tidak bisa install atau download aplikasi kalau memori internal kita penuh dan cara untuk membersihkan memori internal kalian bisa hapus file baik itu foto ataupun video yang sekiranya sudah tidak kalian butuhkan lagi atau kalian bisa hapus beberapa aplikasi yang sudah tidak kalian pakai agar supaya memori internal ini kembali lega baik setelah memori internal kita selesaikan langkah selanjutnya adalah disini kita cek playstore kita apakah playstore kita sudah ke versi terbaru dan jika playstore kita masih versi lama kita harus mengupdate nya caranya masuk aja ke playstore lalu disini klik akun nah di bagian akun sini ada setelan paling bawah kita klik setelan lalu di setelan kita klik bagian paling bawah yaitu tentang klik aja tentang seperti ini nah disini kita bisa lihat playstore kita jika disini playstore kita masih versi lama maka akan diarahkan untuk update jika sudah versi baru kita klik update playstore maka akan ada notif versi google playstore sudah yang terbaru jadi kita harus update melalui update playstore ini ya kalau playstore kita masih versi lama baik untuk selanjutnya setelah kita cek info aplikasi playstore lalu cek update playstore dan juga cek member internal langkah selanjutnya adalah disini kita cek sinyal ya atau jaringan internet jadi kita harus memiliki koneksi internet di hp kita saat kita menggunakan jaringan internet baik itu data seluler ataupun menggunakan jaringan wifi pastikan untuk koneksi internet di hp kita aman ya jika menggunakan data seluler pastikan disini kita masih memiliki kuota internet aktif dan pastikan disini kita sudah menggunakan jaringan LTE atau jaringan 4G dan jika kita menggunakan jaringan wifi pastikan juga untuk jaringan wifi nya bisa digunakan dengan normal dan untuk langkah yang terakhir atau yang kelima jika beberapa masalah beberapa cara tadi belum bisa mengatasi masalah download tertunda di playstore kalian bisa lakukan langkah terakhir yaitu dengan merestat hp agar supaya jaringan sinyal ataupun jaringan sistem hp kita kembali normal ya dengan cara merestat hp dan untuk merestat hp seperti biasa kita tekan tombol power on off beberapa saat lalu klik mulai ulang baik itu teman-teman mungkin itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya